Intro Rumah sakit PKO Muhammadiyah, Pamotan berada di Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Rumah sakit ini merupakan tipe D. Meski baru diresmikan, fasilitas di rumah sakit ini terbilang lengkap. Selain ruang rawat inap dan IGD, juga dilengkapi 8 poli rawat jalan beserta dokter spesialisnya. Tak hanya itu, sejumlah ruangan khusus pasien COVID-19 pun tersedia, mulai dari pasien gejala ringan hingga berat. Bupati Rembang mengapresiasi hadirnya rumah sakit ini, terlebih di saat masyarakat membutuhkan penanganan medis di masa pandemi. Saya kaget, saya kira setengah setengah ternyata full. Jadi ini sudah sempurna sekali, dari sisi fasilitas. Jadi sangat terpresentatif lah. Untuk pandemi sejatan, saya kira meskipun kondisinya di Kecamatan, tapi tidak kalah yang ada di Kecamatan. Tadi ada ruang khusus penanganan COVID-19 seperti itu? Ada. Nah ini yang saya anggap sempurna karena begitu cerdasnya dalam situasi seperti ini masih menyiapkan untuk COVID-19 ini. Saya berhubungi di harapan oleh pemerintah. Dan juga tidak lupa, kami juga menyediakan fasilitas ruang perawatan pasien COVID-19 ini. Untuk layanan COVID-19, kami sediakan IGD khusus COVID-19 dengan 4 tempat tidur. Dan terhubung live, langsung ke ruang perawatan khusus COVID-19, tersedia 12 tempat tidur untuk yang terkonfirmasi COVID-19, dan 3 tempat tidur untuk yang pasien suspek COVID-19. Tafsir, Ketua PWM Jateng berharap kehadiran amal usaha kesehatan yang ke-53 di Jawa Tengah ini mampu memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat rembang. Selamat sukses kepada PDM Rembang yang hari ini merusakkan otomasi sok mancing rumah sakit Pekamu Rembang yang pamotan kepada Rembang. Rumah sakit Pekamu Rembang yang pamotan resmi beroperasi sejak 23 Februari. Untuk semua kalangan, bahkan tak lama lagi akan segera menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tim TVMU, Jawa Tengah Tim TVMU, Jawa Tengah